Keselamatan dan jaminan kekal. Keselamatan adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Matius 16 ayat 26 berkata begini, Apa gunanya seorang memperaih seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya ya, semua hal, materi, jasmani, tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan. Karena semua hal ini bisa diberikan oleh dunia, tetapi keselamatan hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus, untuk itulah dia datang ke dunia. Kisah para rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan ini dalam bahasa Inggrisnya salvation ya, bahasa latin salvation, dalam bahasa Yunani soteria, juga sul-sul, dalam bahasa Ibrani yasa, itu adalah keadaan diselamatkan atau dilindungi dari bahaya, ataupun keadaan diselamatkan atau dilepaskan dari situasi tertentu yang mengerikan. Seringkali kata sul-sul tadi tentang keselamatan ini hanya diterjemahkan menjadi diselamatkan dari dosa, dikeluarkan dari gelap kepada terang, atau diselamatkan dari neraka pada surga. Padahal ya, kata sul-sul ini memiliki arti yang lebih dalam, bukan hanya diselamatkan, tapi juga disembuhkan, dijadikan sehat, dibuat utuh kembali, diselamatkan dari hari penghakiman, dan ditolong dari bahaya atau kehancuran. Karya keselamatan Tuhan Yesus itu paket lengkap, bukan paket hemat ya, paketnya yang terbaik, paket yang the best ya, yang terbaik untuk kita. Keselamatan yang tak tergoncangkan. Ketika kita diselamatkan, Bapak memberi kita kepada Yesus Kristus untuk kita dijaga. Yesus berjanji ya, Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yonah 6, E37 berkata, Tuhan Yesus tidak akan membuang kita. Wow, itu luar biasa ya. Kita itu sangat dijaga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan membuang kita. Yonah 6, E37. Yonah 17, E12, Tuhan Yesus berdoa ya, waktu itu, Ketika aku ada bersama mereka dalam dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku, kata Tuhan Yesus, telah menjaganya, dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasan itu, supaya kitab suci dapat dikenapi. Kemudian di Yonah 10, E28, Tuhan Yesus berkata begini, Dan aku, kata Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu kita yang percaya ya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, Kita ada di tangan Yesus, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Yesus. Dan dikatakan tadi bahwa, kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wow, itu suatu jaminan yang luar biasa ya, dari Tuhan Yesus. Ketika kita diselamatkan, kita disatukan bersama Kristus, seperti menjadi anggota atau bagian dari tubuhnya. Sekali diselamatkan, tetap dalam keselamatannya. Jaminan keselamatan. Keselamatan tidak bisa hilang, karena ada jaminan-jaminan dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3.16 berkata demikian. Tuhan Yesus juga menyamin dalam Yohanes 10.28-30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Wow. Di tangan Yesus tidak ada yang dapat merebut, ditambah lagi di tangan Bapak. Wah. Double protection. Double. Jaminan keselamatan kita double ya. Di tangan Tuhan. Yesus tidak dapat direbut oleh siapapun. Di tangan Bapak, tidak ada seorang pun yang dapat merebut. Seorang pun itu termasuk diri kita ya. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti ada kekuatan yang lebih berkuasa dari Kristus dan Bapak yang dapat lepaskan orang percaya dari tangan Tuhan. Tidak ada kekuatan apapun, termasuk setan, dosa, dan dunia yang bisa menceraikan orang percaya dari tangan Tuhan. Mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Satu, Karena Tuhan Yesus berjanji berkali-kali dan perjanjian baru menegukannya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti tidak akan binasa sampai selamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yones 3.16 berkata, Karena begitu besar kasih Bapak akan dunia ini, sehingga ia telah mengamilkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu, Yones 5.13 berkata, Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Bapak tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kedua, orang percaya diselamatkan oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan baik mereka sendiri, tetapi berdasarkan perbuatan baik Kristus. Roma 5.18-19 berkata, Sebab itu seperti oleh kesalahan satu orang datang penghukuman bagi semua orang. Demikian pula oleh perbuatan benar satu orang datang pembenaran yang membawa kehidupan bagi semua orang. Sebab sama seperti melalui ketidaktatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang dibuat menjadi benar. Wow. Tiga, Tuhan menyelamatkan manusia berdosa dengan anugrah kasihkaunnya Tuhan. Memang anugrah sifatnya diberikan cuma-cuma kepada manusia yang tidak layak, sehingga Tuhan tidak terkejut dengan dosa-dosa yang ada. Empat, Tuhan tidak menyesali kasihkaunnya dan panggilannya. Roma 11 ayat 29 berkata, Sebab Tuhan tidak menyesali kasihkaunnya dan panggilannya. Lima, Tuhan berkuasa memelihara keselamatan orang percaya. Tadi ya, Yohanes 10 ayat 28-30. Yang keenam, Jika Tuhan tidak berkuasa memelihara perkara yang demikian penting, yakni keselamatan gekkal, maka manusia tidak mempunyai pengharapan kepada Tuhan atas perkara-perkara yang lain. Tuhan yang berkuasa memelihara baik keselamatan yang demikian penting, bahkan juga memelihara di kehidupan kita sehari-hari dalam hal-hal yang sederhana. Yang ketujuh, Justru, yang menjadi perbedaan kekristnan dengan agama lain adalah adanya jaminan keselamatan. Tidak bisa hilang dan bersifat kekal. Ini perbedaan kita dengan agama-agama lain. Ada jaminan keselamatan. Kelapan, Orang percaya yang sudah menerima Kristus tidak bisa terus-menerus berbuat dosa karena ada benih ilahi di dalam diri mereka. 1 Yenestikia 9 berkata, Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. 9, Rokudus diberi sebagai metrai dan jaminan pendaluan sampai orang percaya menerima keselamatan seluruhnya. Efesos 1 M14 berkata, dan Rokudus itu ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. 10, Urutan keselamatan yang dinyatakan di Roma 8, R29-30 menyatakan bahwa orang percaya yang ditentukan sejak semula akan menerima panggilan lalu dibenarkan oleh Tuhan. pada akhirnya akan dimuliakannya. Roma 8, R29-30 berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya iya, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang ke-11, Jikalau Tuhan memilih manusia, karena tahu manusia baik, lalu Tuhan mencabut keselamatan, karena tahu manusia buruk, berarti Tuhan dikendalikan oleh manusia. Jikalau Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dikendalikan oleh manusia, maka lebih baik tidak usah ada Tuhan. sebab manusia saja menjadi Tuhannya. Artinya konsep keselamatan bisa hilang, dapat berpotensi berubah menjadi konsep penyembahan manusia. Tuhan memilih untuk menyelamatkan manusia semata-mata berdasarkan kedaulatan kasihnya. Oleh inilah, ia memelihara keselamatan orang percaya. Efesos 1, 4-5 berkata, Dia telah memilih kita sebelum dunia ada, dan oleh karena kasih, Dia menjadikan kita kudus, dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah menentukan kita sebelumnya, dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus, sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Yang terakhir, yang kedua belas, Jika kekudusannya menuntut sesuatu dari orang yang dikasihnya, jelas bahwa kekudusannya membuat Tuhan tidak mampu mengasih tanpa syarat. Jika kekudusan jadi syarat, maka kasihnya itu bukannya tanpa syarat. Orang-orang Kristen yang tidak pasti tentang di mana posisi mereka di hadapan Tuhan akan sulit untuk membagikan kasih Tuhan dengan orang lain. Jadi kasihnya Tuhan itu tanpa syarat, itu luar biasa sekali. Sehingga dia tidak pernah tidak bisa tidak, dia terus mengasih kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kasihnya dia kepada kita. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati bro enci semua. Terima kasih.